Dalam Al-Quran, kata gunung disebutkan dengan dua cara, jibal dan rawasiyah. Kata jibal itu merujuk gunung dalam konteks bentuknya, namun rawasiyah itu merujuk gunung dalam konteks fungsinya. Dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku ini, gunung itu disifati sebagai pasak bumi dalam Quran Surah An-Nabah ayat 6-7 dan An-Nazian ayat 32. Nah, pada ayat lain, Quran Surah An-Biah ayat 31, gunung itu disebut sebagai penyeimbang bumi. Dalam teori isostasi, menurut Sion, semakin tinggi topografi bumi, maka semakin dalam pula menghujam ke dalam lapisan tanah. Sehingga gunung-gunung yang menjulang tinggi itu dapat membuat struktur bumi menjadi stabil. Hal ini pula yang menyebabkan gempa yang terjadi di area pengunungan itu tidak begitu terasa daripada daerah-daerah daratan. Nah, baca fakta sains lainnya di buku ini, halaman 31. Klik link di komentar semat di samping video ini.